Bistu adalah di masa lalu, merupakan pendeta-pendeta yang dianggap sebagai orang yang dipercaya dan memimpin suatu ritual adat yang ada di masa lalu dalam istana kerajaan. Bistu dalam sejarah orang bugis, saman lagaligo diartikan sebagai orang suci karena tidak haid, tidak berpayudara, dan tidak berdarah. Peran Bistu pada kerajaan dulu sangat istimewa yaitu sebagai media komunikasi antara manusia dengan dewata melalui upacara tradisionalnya memakai bahasa langit atau bahasa Bistu. Juga berperan sebagai penjaga tradisi tuturlisan sastra lagaligo di Lukmasura. Bistu juga mengatur semua pelaksanaan upacara tradisi seperti siklus hidup, mulai hamil, lahir, perkewinan, kematian, pelepasan nasar, persembahan, tulak bala, dan lain-lain. Pada kitab ilagaligo diceritakan keberadaan Bistu terkait dengan Betarguru yang menjadi cikal bakal manusia bugis turun dari dunia atas, buting langit, ke bumi, atau dunia bawah, boring liu, untuk menemui Weng Yelitimo. Ketika itu, Betarguru turun disertai seorang Bistu yang bernama Lae-Lae, inilah yang membantu mengatur kehidupan di bumi. Masyarakat bugis di masa awal sejarah memuja dewa Topalanroe dan Bistu menjadi perantara antar langit dengan bumi, dengan bahasa Bistu atau bahasa Torilangi. Bistu merupakan kelompok yang tidak masuk gender laki-laki, korwane, atau perempuan makunrai, tetapi Bistu umumnya celebai, laki-laki yang bersifat dan menjalankan peran sebagai perempuan, tetapi tidak semua celebai dapat menjadi Bistu. Seorang Bistu harus menjalani prosesi dengan syarat berat. Untuk menjadi Bistu seperti, ia harus berpuasa, mutih, selama tujuh hari atau empat puluh hari, di bola arjangnya. Juga matinja atau bernasar untuk menuliskan dan melafalkan surat lagaligo. Juga melakukan irba atau diberingkan di loteng bola arjang selama tiga atau tujuh hari. Dan melakukan prosesi dimandikan, dikavani, dan dibaringkan selama sehari. Dan upacara Sakatolo juga prosesi lainnya. Jika telah melewati semua prosesi sakral itu, seorang celebai resmi menjadi Bistu. Bistu merupakan peninggalan pra-islam kebudayaan buddhist. Ia dianggap sakti karena tidak mempunyai senjata dan mampu berkomunikasi dengan dewata atau roh nenek moyang. Dalam surat lagaligo, diceritakan keberadaan Bistu dengan Batara Guru ketika menjadi cikal bakal manusia pujis turun dari dunia atas atau wotilangi menemui wek nyiri timo, Batara Guru turun disertai puam matua bisu dari lai-lai bernama wek salerang dan wek apanlangi untuk membantu mengatur kehidupan di bumi. Bisu merupakan pendeta bugis kuno yang menjadi gender lain dalam tradisi bugis kuno. Bistu mengakui lima gender iaitu ada koranai atau laki-laki, makunrai, perempuan, calalai atau perempuan yang bersifat laki-laki, calabai, laki-laki bersifat perempuan, dan bisu sebagai metajender. Tetapi, bisu umumnya calabai dan tidak semua calabai adalah bisu. Seorang bisu memiliki syarat berat melalui beberapa prosesi sekerang untuk menjadi bisu. Di kerajaan boni, bisu memiliki peran yang sangat buding, baik di masa sebelum Islam maupun setelah awal masuk Islam dengan gelar puam. Dan bisu memiliki tingkatan ada empat, yang pertama namanya puam matua bisu, untuk menjaga dan merawat pusaka kerajaan, dan tinggal di bola arajang. Kemudian ada pula namanya puam malolo bisu, atau wakil daripada moto bisu. Dan yang ketiga ada namanya bisu tandre, yaitu memiliki pengetahuan dan kecerdasan tinggi tentang upacara, tradisi, dan hal-hal gaib. Dan terakhir itu bisu poncok, yaitu di mana pengetahuan atau kecerdasannya tidak lebih daripada bisu tandre. Pada masa praislam, di kerajaan Bugis, para bisu mendapat penghargaan tinggi dari raja, seperti mendapat gelar puam, juga mendapat jabatan sebagai penasihat spiritual raja, dan pimpinan kepercayaan Bugis praislam. Struktur bisu yang tertinggi adalah puam matua, yang diangkat oleh raja. Tugasnya, merawat, serta memberikan pelayanan kepada keluarga kerajaan, dan tinggal di bola arajang, yaitu rumah tempat penyimpanan pusaka kerjaan, puam malolo, sebagai wakil puam matua. Sejak masuknya islam, peran bisu tidak lagi besar, hanya memelihara barang kerajaan, dan yang membuat peran bisu semakin berkurang antara lain, masyarakat dan pemerintah tidak lagi memposisikan bisu sebagai masyarakat adat, dan peran bisu sekarang lebih kepada kepentingan pariwisata daerah dan upacara adat. Dalam catatan Latama Songhe, peran bisu masih nampak ketika pemindahan payung kerjaan, yaitu payung perak, karena istana sementara diperbaiki pada tanggal 12 Juni 1752, dan pada tanggal 21 Juli 1752, tiang istana berdiri dan dijaga oleh bisu, dan dibunyikan generan telur sejenis pukulan gendang. Tanggal 1 Oktober 1752, payung tua dikeluarkan untuk diganti jumbainya yang emas. Sejak Raja Pertama Menurut Nyarima Tajang, bisu telah berperan dalam pengangkatan Raja dengan seri bisu, atau tarian bisu yang sakral, seperti tari magiri dan tari alusu, atau tari maluku. Seri bisu merupakan rangkaian ritual adat, Mapa Kuru Sumangu atau memberi semangat dan menolak abalah dengan permohonan kepada Dewa Taseuwai atau Allah SWT, sehingga dalam pelantikan Raja-Raja Buni, telah menjadi wajib sebagai rangkaian prosesi pelantikan di seri bisu. Seperti dalam catatan harian, La Tendritapu, dia ditulis pada tanggal 10 Mei 1785, beliau menuliskan tentang Puan Matua Bisu ketika pelantikan dia berkata, Engkau lah orang terpilih yang telah diangkat sebagai arunponeh atau mengkauk dan orang menaruh harapan untuk dilindungi dan menjamin keselamatannya serta kesejahteraannya di bawah pemerintahan Anda. Pada catatan harian Raja Bonella Temasono, juga menuliskan pada tentang peran bisu, Bisu di situ pada tanggal 12 Juni 1752, di mana payung perak Rajaan dipindahkan karena istana direnovasi, prosesi bisu terhadap Rajaan dilaksanakan. Kemudian tanggal 21 Juli 1752, tiang istana berdiri, dijaga oleh bisu, dan dibunyikan gendang teluk. Begitu juga pada tanggal 1 Oktober 1752, di mana payung tua, di mana payung tua atau payung pulaweng dikeluarkan untuk diganti jumbenya dari emas, serta ditulis juga pada tanggal 27 Juli 1761 di mana bendera kerajaan Raja Bonella, Garudai dan lima setingnya di Cera. Nah, ini menunjukkan bahwa peran bisu pada masa Islam di kerajaan Bonella pada masa lalu telah mengalami pengurangan peran hanya pada pemeliharaan barang-barang Rajaan termasuk memelihara istana, pelantikan Raja, serta kegiatan sakra lainnya. Dibanding masa kerajaan Boneh sebelum Islam, hampir setiap siklus kehidupan masyarakat Bugis selalu melibatkan bisu. Sekarang ini, peran bisu semakin berkurang. Antara lain, tidak lagi memposisikan bisu sebagai sebuah masyarakat adat, akan tetapi lebih kepada kepentingan para wisata daerah. Di masa lalu, bisu mempunyai banyak peranan penting dalam istana kerajaan seperti pelantikan Raja-Raja, acara hajatan, ada anak karun dalam istana kerajaan, terus penyambutan para tamu-tamu agung di dalam istana kerajaan itu sendiri. Misalnya, kalau bisu di masa lalu, dalam hal pelantikan Raja-Raja itu, Raja atau Mangkau tidak bisa diberi gelar kalau belum dinasirai bisu atau belum diritualkan oleh para bisu. Dan bisu itu sendiri terdiri dari 40, yaitu bisu patapuloe. Dan para struktur bisu itu ada namanya pomatoa, ada loloh, ada mujangka, ada core-core, ada bisu pasere. Jadi bisu itu sendiri punya struktur di masa lalu. Dan masing-masing bisu itu mempunyai peranan penting dalam wilayah masing-masing atau tugas-tugasnya masing-masing. Seperti dalam hal untuk pembersihan benda-benda kerajaan, didahului dengan acara marakota atau mape sabi untuk melakukan semacam sesajian dalam hal malek ke, ada namanya malek ke toja atau malek ke wai, malek ke raukaju, itu dengan semacam obat-obatan. Pada dasarnya, ritual bisu itu beda pada jamaah sekarang. Yang biasa dilakukan masa lalu itu, bisu patapuloe itu melakukan ritual masing-masing untuk marakota, torakota patapuloe. Terus ada namanya marang-ranging. Jadi bisu itu sebelumnya dia harus melakukan ritual tersendiri. Dan sekarang yang biasa dilakukan di mape sabi, mape wota, atau melakukan semacam minta izin kepada raja atau pemimpin di daerah itu sendiri. Untuk pengambilan air atau malek ke wai, setelah itu bisu berangkat untuk pengambilan air dengan bahan yang di bawah itu adalah mulai dari profeti leluh, bunyi-bunyian, antaranya ikan cing, anak bacing, gendang, gong, terus ada tempat air yang disebut balubu. Balubu itu dibawa oleh seseorang atau di mulai, semacam ditandu. Dulu memakai lawa suji, nah sekarang tidak lagi memakai ini. Jadi di zaman dulu memang agak lengkap untuk pengambilan atau ritual itu sendiri. Dan setelah tiba di itu ada semacam sesajen, yaitu kalupulolo atau kalapa, cucu bandar. Cucu bandar itu mewakili beberapa warna daripada beras yang diwarnai yang merupakan bahwa kehidupan dunia itu saling melengkapi, saling langgan, dan saling memiliki satu sama lain. Belum melakukan ritual seperti pembersihan benda-benda kerajaan, benda pusaka. Jadi terlebih dahulu itu bisu mensucikan dirinya. Dia harus menjauhkan dirinya daripada apa nafsu, apa yang bisa menadai dirinya sendiri ketika dia memohon khusyuh melakukan sesuatu dalam hal malika, ya sebelum malika. Jadi bisu itu sebelum marakota itu bisu itu memulai dengan bersemedi. Masing-masing bisu itu duduk bersimpu, menaburkan kemenyan di atas pedupaan untuk mensucikan lahir batin masing-masing dirinya dan memohon kepada Dewata Sewai untuk diberikan keteguhan, kehusuan, kebersihan, dan keberanian dalam melakukan nanti hal-hal yang akan dihadapinya. Jadi sehari sebelum marakota itu, bisu itu sudah memulai meritualkan dirinya untuk tidak lagi berhubungan dengan dunia nyata atau dalam hal ini dia tidak terlalu banyak memikirkan tentang kehidupan yang ditempatinya diruduk dia menyerahkan penuh dirinya kepada Dewata Sewai dengan cara bersemedi untuk mempersiapkan diri dari hal-hal yang pernah dilakukan. Di masa lalu, bisu itu sangat disegani dan sangat dihargai oleh masyarakat pada umumnya dan raja serta orang-orang yang bersama bisu. Karena dianggap sebagai orang-orang suci, mempunyai talenta dalam ini. Jadi bisu itu tidak pernah berkata bohong. Dan ketika dibutuhkan, ya ada dan memang selalu menolong antar sesama. Raja itu mempercayakan dalam upacara tradisi, bisulah yang memimpin. Bisu di dalam istana kerajaan itu, bisu harus berpakaian baju bodoh, baju toko, yaitu dengan sarung, sarung lipak untuk menutupi aurannya itu. Dulu bisu pasti mempunyai polong, pakai konde, jadi harus berpakaian aksesoris, perhiasan, angka karawi, ada namanya sinto yang dipakai di kepalanya, ada namanya selendang, ada namanya foto, itu aksesorisnya, geno, jadi bisu itu dulu dipakai dalam istana kerajaan, dalam istana kerajaan. Jadi ketika bisu, makpalili atau itu, ya harus pakai sandro, itu pakai baju lengang panjang, pakai celana, celana yang di bawah lutut, karena dia areal persawahan, dia mau palili, dia mau melakukan semacam makpanobine, maktaneng, atau mengusir khama, jadi bisu itu berpakaian layaknya di alun-alun, itu namanya bisu palili, artinya bisu dalam areal persawahan, jadi dia harus berpakaian itu, berpakaian sandro. Jadi ketika bisu yang itu, para bisu itu dulu dilantik, setelah dilantik, dia harus memakai baju simbokoreng, yang artinya itu, semua hal-hal yang bisa merusak, daripada abis sungai itu, semoga dia ditinggalkan. Simbol bisu itu harus memakai baju simbokoreng, setelah dilantik, karena dia diusung, dibawa keliling, untuk diperkenalkan kepada masyarakat, bahwa inilah bisu ini yang sudah dilantik, dan harus dia pakai baju simbokoreng, artinya, nak bukori metonya, nungum majaya. Terima kasih telah menonton!